PSM Mania Fran Ricard Cokoy mulai ikut trial bersama PSM Makassar sejak hari Selasa kemarin. Ia sempat mengikuti latihan bersama Andi Argito. Namun hari Kamis kemarin, Fran Ricard Cokoy nampak absen mengikuti trial di PSM Makassar. Fran Ricard Cokoy merupakan pemain eksper sebaya kedua yang mengikuti trial di PSM Makassar. Satu nama eksper sebaya Surabaya juga mengikuti trial adalah Januareka. Namun Fran Ricard Cokoy dan Januareka menempati posisi berbeda. Fran Ricard Cokoy berposisi sebagai backkiri dan Januareka sebagai penyerang. Dilaksir dari transfer mark, harga pasaran Fran Ricard Cokoy ditaksir 1,24 miliar. Fran Ricard Cokoy merupakan pemain kelahiran Papua. Jika bergabung bersama PSM Makassar, Fran Ricard Cokoy yakini bisa menyesuaikan dengan PSM Makassar. Fran Ricard punya rekan sesama asal Papua lebih dulu membela PSM Makassar. Keduanya yaitu Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri. Fran Ricard Cokoy berseragam persebaya Surabaya tahun 2021. Sebelum berseragam persebaya Surabaya, Fran Ricard Cokoy sempat mendapat sanksi dari PSS di tahun 2020. Sanksi dari Komnis PSSI berupa larangan beraktifitas di lingkungan PSSI selama 12 bulan akibat protes keras terhadap kuasi. Aksi itu ia lakukan saat Fran Ricard Cokoy masih membela peluang lamanya yaitu Perseta Tulung Agung di Liga 3 pada tahun 2019 silam. Hal ini membuatnya sempat menunda untuk membela tim kebanggaan arek-arek Surabaya. Selama setahun lebih berlatih, Fran Ricard Cokoy akhirnya resmi menjadi bagian dari persebaya Surabaya jelang Piala Menpora 2021. Pria asal Papua itu diumumkan menjadi bagian dari persebaya Surabaya pada Kamis 4 Maret 2021 lalu. Pada musim 2022-2023, Fran Ricard Cokoy sempat memperkuat Baharito Putra.